Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada sebuah kritikan tajam dan nasihat berharga dari seorang ustad namanya Haidar Abdullah Bawazir Kritik dan nasihat ini ditujukan kepada para wahabi Wabil khusus Muflih Safitra dan para pengikutnya Seperti Harry Pras dan yang lain Dikatakan bahwa mereka itu golongan manusia yang tidak cerdas alias jahil Kalau perlu jahil murkab Apa sebabnya? Karena mereka selama ini begitu semangat dan gencar mengkritisi, menghina dan menyudutkan Ustadz Adi Hidayat Dan itu dilakukan terus menerus tak henti-hentinya Bahkan semakin lama, semakin menajam, semakin ribut, semakin menimbulkan kontroversi di tengah-tengah umat Sementara perkara yang dijadikan bahan kritikan dan keributan Kata Ustadz Haidar hanya masalah musik yang sebenarnya pembahasannya sudah selesai semenjak dahulu Kala oleh ulama-ulama terdahulu Yaitu terjadi khilafiyah di antara para ulama Namun karena yang menyampaikan adalah orang yang tidak disenangi, tidak disukai, bahkan dibenci Bukan dari kelompoknya sendiri Maka terjadilah seperti apa yang telah kita saksikan bersama selama ini Kemudian kata Ustadz Haidar Bawazir Seharusnya Muflih Safitra dan supporter-supporternya termasuk Harry Pras Berfikiran cerdas, jangan jahil, jangan berpura-pura blow on Jangan pura-pura tidur lelap di tengah siang hari bolong Hanya fokus pada penyerangan terhadap Ustadz Adi Hidayat Bahkan, bahkan kata Ustadz Haidar Abdullah Bawazir Ustadz Adi Hidayat itu oleh Muflih Safitra dan kroni-kroninya Dianggap musuh yang jauh lebih berat dan lebih berbahaya Daripada tentara Yahudi Israel Astagfirullahaladzim Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Tapi dibalik itu semua ternyata mereka tidak pernah dan tidak mau ambil peduli Terhadap apa yang menimpa pada saudara-saudaranya di Palestina Sementara Ustadz Adi Hidayat yang selalu mendapatkan serangan Yang begitu tajam bertubi-tubi dan berutal Dari Muflih Safitra dan para supporter-supporternya Youtuber-youtubernya seperti Harry Pras Betapa mulia hatinya Beliau mempunyai kepedulian yang tinggi Terhadap saudara-saudara kaum muslimin di Palestina Terhadap apa yang terjadi di sana Sobat sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang tahu prioritas masalah Bukan cuma sekedar tahu masalah Tapi tahu prioritas masalah Mana yang harus didaulukan Dan mana yang harus di nomor 2-kan Dan di nomor 3-kan Dan di nomor 4-kan Itu adalah orang yang cerdas Kami ingin menyampaikan rasa bahagia Gembira dan puncaknya syukur kepada Allah SWT Atas kesuksesan kita bersama Dalam mempublikasikan donasi yang telah terkumpul Khususnya pada tanggal 24 Mei itu Yang berlangsung di Madris Ulama Indonesia Alhamdulillah Seluruh stakeholder dalam penyaluran donasi Hadir baik lembaga kemanusiaan Yang bertugas di Gaza tentunya Juga Dubas Palestina Juga stakeholder terkait Bahkan komisaris BSI Bank Syariah Indonesia Diiringi juga oleh ayah anda kita Seluruh unsur pimpinan Madris Ulama Indonesia Hadir di dalamnya Dan kemarin Setelah dari MUI Saya juga langsung roadshow Salah satunya Untuk bisa memfasilitasi Agenda yang ketiga Yang kita rencanakan dalam Tahapan penyaluran dana Yaitu untuk bisa Menampung pelajar-pelajar Palestina Untuk sekolah Dan bisa belajar Di kampus-kampus Bahkan yang terkemuka Insya Allah di Indonesia Jadi kami juga datang Ke beberapa tempat Berkomunikasi Alhamdulillah responnya sangat baik Bahkan ada yang sudah menawarkan langsung Jika lo kemudian Itu akan terjadi Dan tentunya kita akan berkoordinasi Ya ke depan Dengan kementerian pendidikan Yang ada di Palestina Seperti apa Proses itu bisa berlangsung Ustadz Adi Hidayat Hafizullah Masya Allah Antum sudah mengumpulkan dana Untuk Palestina Antum sudah berbuat banyak Untuk umat Alhamdulillah Jazakumullahu khairan Kefiran Dan mudah-mudahan Allah menerima amal Baik Antum tersebut Ada pun untuk Ya Ustadz-ustad pengeritiknya Dengan barisan supporternya Dengan akun-akun-akun Medsosnya Yang begitu bersemangat Menghajar Menghujat Ustadz Adi Hidayat Masya Allah Di antara Antum sekalian ini Yang begitu semangat Mana suara Antum Ketika terjadi Persoalan Palestina Kok gak semuanya Semangat seperti ini Memang ada mungkin bersuara Tapi jarang-jarang Gak semangat Seperti ketika Antum Menghajar Ustadz Adi Hidayat Masalah Palestina Seolah-olah Ustadz Adi Hidayat ini Lebih bahaya Daripada pasukan Israel Masya Allah Ini dimana Prioritas masalah Antum Dudukan ketika Antum Bicara seperti begitu Ya Ketika Israel Membante Rakyat Palestina Jatuh Ribuan-puluan Ribu korban Jatuh Sampai seratus Ribu luka-luka Seperti itu Antum Dia Nyaris Terdengar Suaranya Tapi begitu Ustadz Adi Hidayat Ngomong tentang Surat pemusik Wah Antum Seperti bom Israel Yang meledak Masya Allah Ya Apa Soal musik ini Ya Yang itu ada silaf Memang diantara Para ulama Walaupun Anggaplah itu Qalul Rajih Wal Marjuh Ya Anak pribadi Secara pendapat Lebih setuju Dengan pendapat Antum Yang Yang sebaiknya kita Memang Tinggalkan musik itu Anda setuju Begitu Nah Tapi Persoalannya Bukan masalah itu Masalah prioritas Ya Anggaplah memang Misalkan Misalkan Ustadz Adi Hidayat Keliru dalam masalah ini Itu juga perkala Masalah Qalul Rajih Hukul Marjuh Tapi Nggak perlulah Sampai kemudian Digoreng Nggak selesai-selesai Menyita Enersi umat Dan Yang ditunggu Dari Antum Sekalian ini Yang begitu semangat Tadi Mana suara Antum Untuk membela Palestina Mana mendukung Perlawanan Para mujahidin Yang disana Kalau nggak ada Suaranya Senyap Ketika terjadi hal itu Ya Apakah Antum Dudukkan bahwa Persoalan Adi Hidayat Yang Keliru dalam masalah musik ini Lebih besar dari persoalan Israel Itakullah Para Ustadz Ustadz Itakullah Dan nasihati Murid-murid Antum Untuk sadar Masalah Hal tersebut Stop Stop Sudah Ya Serta di dayat Stop ngomong ini Ya Para Ustadz Ustadz Dan murid-muridnya Stop bicara ini Sudah selesai Masalah ini Kita fokus Masalah-masalah umat Yang besar Ya Fokus Ya Disana ada masalah-masalah umat Yang harus kita Satukan energi kita Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Tersebut Masalah Palestina Ini adalah kewajiban Yang kita wajib Memberikan bantuan maksimal Tidak ada yang lebih wajib Saat ini Ya Persoalan umat Daripada persoalan Mendukung Prahaib Palestina Dan Dukungan itu Wajib bagi kita Memberikan dukungan yang maksimal Apa maksudnya Memberikan dukungan maksimal Yang hanya bisa Memberikan doa Wajib Mendoakan Yang bisa lebih dari doa Wajib memberikan Lebih dari doa Yang bisa memberikan Lebih dari doa Tapi hanya Mendoakan Wallahi Antum Dhalim Kalau Antum Bisa berbuat Lebih dari sekedar doa Tapi Antum Hanya mendoakan Antum Dhalim Antum Wajib memberikan Yang maksimal Dalam masalah ini Dan dalam urusan ini Inilah Bertakwa kepada Allah Sekuat tenaga Dan ini adalah Dalam masalah Palestina Sekuat tenaga Apa yang bisa kita berikan Untuk rakyat Palestina Dengan adanya statement Yang disampaikan oleh Ustadz Haider Abdullah Bawazir Kepada para wahabi Muflih Safitra Wa Ashabihi Termasuk Heri Pras Kami Para Aswaja Mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilayhi Raji'un